Kembali lagi di BINOR Bincang-bincang notaris Halo para simpanan BINOR Kalau misalnya di episode sebelumnya kita bisa melihat ada Ale, ada Riki, ada Alif Di episode kali ini kita bakal lebih seru Yang dimana pembicaranya dan narasumberanya pasti lebih ganteng-ganteng dan kece-kece ya Jadi buat di podcast kali ini yang kedua kita ada Pertama, ada Abang Reza 18 Halo guys Reza 18, lalu selanjutnya narasumbernya Ada siapa di sini? Siapa? Abang Topik Hai 19 Ada saya sendiri Atau 19 Dan ada satu lagi narasumber Hai guys Emang bang BINOR ini cool sekali Oke, jadi kira-kira nih guys Episode ini kita bakalan ngebahas apa nih? Nah, di episode ini ta, kita akan bahas kasus yang udah sempet dibahas di episode sebelumnya Hmm Itu kasus yang ada notaris digugat sama lainnya berarti? Iya, kalo gak salah itu digugat PMH gak sih? Tapi kok bingung deh PMH itu apa sih guys? Mungkin kita tanya kali ya Kena narasumbernya Gimana sih nih kalian nih? Udah mau skripsi tapi masih gak tau PMH ini apa nih? Gini, gua jelasin dulu ya Jadi PMH itu perbuatan lawan hukum ya kan Yang berdasarkan pasal 1365 Masa gugup gitu pak? Kawal perdata Oke Dari unsur-unsurnya itu harus ada perbuatan Harus ada kesalahan, harus ada kerugian, dan harus ada hubungan kausalitas Antara tindakan dan kerugian yang terjadi Betul Nah, tapi sebelum itu nih Ini kan kasusnya terkait dengan notaris ya Jadi gua jelasin dulu nih batasan tanggung jawab notaris gitu ya kan Jadi untuk notaris Oke, walaupun yang ditawarkan itu harus memperhatikan kode etik Ya kan, kode etik sebagai like specialist yang keturunan dari UUJN atau jabatan notaris Namun dalam tindakannya dia juga harus tetap memperhatikan kawal perdata dan kawal pidana Karena dalam tindakannya yang merupakan pidakan hukum Dia juga bisa dapat menyentuh unsur-unsur yang memenuhi pasal yang diatur dalam kawal perdata ataupun kawal pidana Itu kenapa kalau misalnya dalam tindakannya dia tidak hanya menyentuh rumusan gramatikal kode etik dalam UUJN Tapi juga memenuhi unsur kawal perdata ataupun kawal pidana Mereka juga bisa dapat dikenakan sanksi yang berdasarkan perdata ataupun pidana Itu kenapa tanggung jawab notaris ada 3 jenis Yaitu tanggung jawab secara perdataan dalam kawal perdata, tanggung jawab secara pidana dalam KWP Atau tanggung jawab secara administratif atau yang diatur dalam kode etik Begitu Nah, jadi untuk tindakan notaris harus memperhatikan semua hal itu ya kan Nah, terus untuk PMH ya PMH, misalnya 1365 ya kan Perbuatan melawan hukum ini kan sesuatu yang Khususnya harus dilihat ada bentuk kerugian Kerugian yang terjadi dan disebabkan oleh tindakan si notaris ini Dalam hal ini notaris ya Dalam hal ini notaris Unsur PMH ya Jadi sanksinya itu berbentuk perdata ya kan Tanggung jawab dia itu bentuknya keperdataan Begitu Oh, berarti intinya dia bisa secara pidana, perdata, pidana ya Nah Pidana, perdata, dan kode etik Oh iya, salah saya Kebanyakan dari perdatanya ya Oke Oke Nah, tapi kalau mau dihubungin sama si kasus yang kemarin tuh Berarti kan Bisa dibilang kalau misalkan Eh, kasus kemarin yang mana? Kasus kemarin yang di episode sebelumnya maksudnya Iya Udah bingung mukanya penisual tadi Oke Seja gugatnya itu melakukan perbuatan yang merugikan si penggugatnya dong Karena dia itu mengalihkan dokumen si tanah Sorry, tanah atas hak miliknya si penggugat Kepada dirinya sendiri melalui rekannya yang kebetulan juga notaris Notaris Nah Sabar dulu Kan kalau misalnya dari kasus itu kan ada asas nebis in idem Iya kan? Pada tau gak? Oh iya Kalau misalnya udah diadilin, emang bisa diadilin lagi bos? Nah sabar dulu bos Kalau mau ngomongin nebis in idem Sebenernya kita harus tau dulu artinya nebis idem itu apa Oke Nebis in idem itu artinya seseorang itu gak bisa diadilin Untuk kedua kalinya Dalam perkara yang sama Nah tapi asas ini itu cuma berlaku Untuk peradilin yang sama Dalam artian sesuai tadi yang dijadikan sama Benek Karena Eee Perkara bisa diadilin melalui kode etik Setelah itu juga masih bisa Mau diadilin secara pidana ataupun perdataan Gitu Jadi bisa ya? Iya Tolas adik adik Nah untuk kasus ini ya Karena ada tergugat 1 tergugat 2 tergugat Dan mereka Bentuk pertanggung jawabannya itu Sanksinya dalam bentuk keperdataan Sesuai dengan yang udah ditopik jelasin tadi Ya kan berdasarkan asas nebis in idem Kalau emang dia setelah itu Akan dijatuhkan sanksi administratif secara kode etik Itu tetap bisa Karena seperti yang udah dijelasin Nebis in idem itu kan berlaku Kalau misalnya Keperdataan lagi Karena mereka diadili dan diputus Sanksinya itu secara keperdataan Hmm Jadi kalau kode etik bisa lagi Seperti misalnya bentuk tuburan Bentuk pemberhentian secara tidak terhormat Ataupun terhormat Ya kan? Itu tetap bisa ya Karena beda Gitu Sepakat Nah makanya kasus ini akhirnya Si majelis hakim itu gak boleh dibaca materialnya sih Bukan Materialnya ya Materialnya aja Nah Jadi gimana nih? Udah Kebayang belum nih Terkait masalah Notaris-notaris ini Mungkin Bang Reza gimana Bang Reza? Udah ngerti Udah Jadi gitu para binos Untuk notaris Apabila melakukan suatu perkara Baik itu melanggar pidana, perdata, maupun kode etik Mereka dapat bertanggung jawab di 3 peradilan tersebut Tanpa menyalahi asas Nebis in idem Karena asas Nebis in idem tersebut Hanya berlaku di masing-masing peradilan Tanpa menyeberang antara peradilan satu sama lainnya Begitu kan? Benar Sekali Oke Kalau gitu ada yang mau dibahas lagi? Mungkin Udah ya? Ya cukup gak sih? Cukup? Oke Buat episode kali ini Mungkin Kita sudahi saja Kami Reza Saya Atta Taufik Dan Bene Pamit undur diri Salam